Pemimpin gerakan Ansarullah Yaman, Syed Abdul Malik Al-Hauti memperingatkan konsekuensi buruk Amerika Serikat jika angkatan bersenjata Yaman diserang. Bahkan, Hauti mengancam Amerika Serikat akan menghadapi tantangan yang lebih parah daripada yang mereka hadapi di Perang Afganistan dan penderitaan di Vietnam. Demikian disampaikan dalam pidatonya yang disiarkan di televisi pada Rabu 20 Desember 2023. Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa Yaman memiliki keinginan kuat untuk terlibat konflik langsung dengan Amerika Serikat dan Israel. Pemimpin Ansarullah memperingatkan militer Yaman akan merespon setiap serangan AS dengan menargetkan kapal perang dan kapal Amerika Serikat dengan rudal dan UAV. Ada pun peringatan ini muncul setelah media Amerika Serikat melaporkan bahwa Gedung Putih sedang merencanakan aksi militer terhadap Yaman. Langkah itu dilakukan Amerika Serikat untuk menanggapi lonjakan serangan Hauti terhadap kapal-kapal Israel di Laut Merah. Lebih lanjut, pemimpin Ansarullah mengatakan bahwa Amerika Serikat terlibat dalam kejuatan perang Israel di jalur Gaza pasalnya AS menyediakan senjata-senjata terlarang. Seperti bom fosfor putih Jajah tempur kepada militer Israel untuk perang melawan Palestina. Ia juga memperingatkan negara-negara lain untuk tidak terlibat dalam gugus tugas yang dimimpin Amerika Serikat yang baru dibentuk untuk melawan serangan Yaman. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.